tadi betul kata umi, kita akan mempelajari metode umi baik itu lagamnya tajwid dasarnya, goribnya semuanya, makhoridnya dan sebagainya sesuai dengan buku panduannya nah tadi ya ini agak dipercepat bacanya hukum nun sukun atau tanwin hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5 izhar halki idrum bi gunnah idrum bila gunnah iklab ikhpa haqiqi izhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah ha ho'ain ghoin ha contohnya hamzah gak usah sebutkan nun sukun atau tanwin ini langsung saja hamzah man aman ghosiqin iza waqoba ha yan hituna alimun haqimun ha min khawfin yaum izin khashiatun an amta sami'un alimun ghoin min khilin azizun ghofurun ha min hadin juru fin harin begitu ya bunda nani silahkan bun ini lagi masak dulu ya siapa dulu selain bunda nani silahkan bu dokter saya mau coba bunda irisma silahkan bismillahirrohmanirrohim hukum nun mati dan tanwin dibagi menjadi hukum nun sukun atau tanwin hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi lima yaitu idhar halki idgombi gunnah idgombi lagunnah ikhlab dan ikhfas hakiki idhar halki idhar halki yaitu hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf itu huruf hamjah, ha, kho, ain, ghin, dan ha contoh hamjah man, a, mana gho, sikin, idha, wakob contoh ha yan, hir gho, sikin, idha, wakob belum dicara dali uminya belum di itu kan wakobkan dibaca semuanya gho, sikin, idha, wakob contoh ha enggak, 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 diwakobkan wakob contoh ha yan, hitun alimun, hakimun contoh ha min, khawfin yauma, idin, khasi'atun contoh ha yauma, izin, khasi'atun ya oke yauma, izin, khasi'atun contoh ayin an'amta sami'un alimun contoh ghin min ghillin azizun ghofrun contoh ha min hadin zuru zurufin harin baik umi, itu sama bunda nunung bagian ngoreksi baik, terima kasih bunda irisma ya, sudah pada bagus-bagus sambil disapurin nih iya, baik silahkan yang lain saudara cuman tadi di awal bunda irisma yang yang rendahnya kurang ya kurang pas ya aja turun tadi kan biasanya kata bunda yang rendahnya man aman kemudian nadanya berbedakan dari ini ya begitu ya bun iya betul bun ngaji di kurangnya juga sama nanti rendah naik rendah naik cuma gitu aja baik dua otaknya silahkan yang lainnya ada yang mencoba lagi saya bun bunda sisi jamilah ya ya hukum non sukun atau tanwin hukum non sukun atau tanwin dibagi lima izhar halki idgambi gunah idgambi lagunah ikhlab ihfa hakiki izhar halki ialah non sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah ha hamzah man amana wasikin iza waqaba ha yan hituna alimun hakimun khok min khawfin yawm yawma izin khashi'atun ayin an an amta sami'atun alimun gawin min ghillin azizun ghafurun ha azizun azizun ghafurun ghoin min ghillin azizun ghafurun ha min hadin yurufin harin makasih makasih silahkan koreksinya bunda nunung bunda umi sudah bagus bunda sisi jamilah om tazah sudah bagus ya terima kasih silahkan yang lainnya saya buat diulang tadi sekarang udah masak ya silahkan bunda nani udah matang bunda nani hukum nunsukun atau tanwin dibagi lima idhar halki idkombi gunah idkombi lagunah iklab ifa hakiki nah bunda nani itu baca idkombi gunahnya disambil digunahkan izhar halki idkombi gunah idkombi lagunah ditekan idkombi gunah idkombi lagunah iklab idkombi lagunah ikhfa hakiki terakhir ikhfa hakiki idkombi lagunah idkombi lagunah idkombi lagunah idkombi lagunah nansukan atau tanwin bertemu salah satu huruf hamjah ha hho ain rin h rin dibacanya dibaca di ummi rin rin langsung ke contohnya contohnya man aman ghosikin idha wakoba zanya bun ghosikin idha wakoba zanya boleh diulang bun ghosikin idha wakoba ha yan hituna alimun hakimun khok min khayfin min khawfin min khawfin min khawfin yawma idin khashi'ah khashi'ah yawma idin khashi'ah yawma idin khashi'ah tun ain an'am ta sami'un arimun ghin min ghin azizun azizun ghofurun ha min hadin juru fid harin gimana bunda bunda nunu umuyuyun belum ini baca belum biasa hanya hanya saja masih nanti juga tinggal memperhalus saja memperhalus iya yamin biasa yang yang dari aksal halkinya yang dari wastul halkinya oin ha dan ya dari adnal halkinya uruin lebih diperjelas lagi terus tadi fa fa itu safash oke tinggal memperhalus saja makharijil hurufnya oke terima kasih baik nah masih ada waktu untuk beberapa dua orang lagi nih siapa silahkan kita saling mengoreksi saja ini dalam kesempatan kali ini ada bunda nunung ada umuyuyun saya hanya memberikan pemantiknya silahkan mi boleh diabsin itu ada siapa saja ada bunda ifitro dari kota ilan saya mau coba bun silahkan bunda ini fa nya dari batnus syafah fa fa ya siapa siapa bismillahirrahmanirrahim hukum non mati atau sukun hukum non mati eh hukum non sukun atau tanwin dibagi lima bagian idhar idhar halki idharm halki idharm bilagun iklab ihwa hakiki idharm hakiki ialah non sukun atau tanwin idharm halki idharm halki ialah non sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah ha kh oin gain ha ha contohnya a man a man ha ya 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 contohnya hamzah man a mana gosik gosikin iza wakoba nah bunda ayy untuk membedakan rendah tingginya yang man amanahnya rendah saja man amanah baru naik nanti gosikin iza wakoba nah silahkan siap hamzah man amanah gosikin iza wakoba ha yan hitun alimun hakeemun kha min khawfin yawm izin khasi'atun an'amta 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 sami'un alimun kha'atun kha'atun ghilin azizun ghafurun ha'atun min hadin juru fin harin pendek bunda juru 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 harin juru fin harin gimana silahkan sudah sudah padahal lazim belum ini belum pasti kha'atun kita semuanya disini gak ada koreksi mi tinggal memperhalus saja lebih jelas lagi hamzahnya ha'nya ha'nya ha' ha' tadi yang zay' azizun ghafurun ya taruh tafhimnya tafhim dan tafniknya dari roh itu dibedakan lagi siap 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 azizun ghafurun rohnya ya tafhimnya bunda ditepat tebal baik satu orang lagi nih boleh satu orang lagi siapa sini ada bunda hajah ini dari tasik malaya bunda ini lagi sibuk mungkin kuningan tasik malaya ada bunda siti jamilah dari bontang sudah sudah bunda ustad harsono dari kota kembang ustad harsono mau coba nyemak aja ibu nyemak aja katanya bu atau sudah ya karena udah jam jam bunda rosita sudah bunda rosita dari kota intan bunda rosita itu dari garut selatan nyengkur bunda rosita mau garsel garsel mungkin menyimak dulu bunda sudah ada bunda kepsak bututi dari cirebon dari kota intan umi ya boleh ya teman bimbingannya umi ya hukum nunsukun atau tanwin dibagi lima idhar halki idhugham biguna idhugham bilaguna iqlab ikhfa haqiki idhar halki ialah nunsukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah ha ho o'in go'in ha go'in ha contohnya itunya layarnya belum ke atas contohnya man amanah hamzah sebutkan hamzahnya hamzah man amanah go'iqin iba waqaba ha yan hitun alimun hakeem alimun alimun hakeem ha min khawfin yaw yawmai yawmai khashiatun a'in an'am ta sami'un alimun ghin ghin min ghilin azizun ghafurun ha min hadin apa ini juhlupin ngan ngan rin sumi mohon maaf tadi airnya masih kurang kuat ya mi oh o'in o'in ma'in udah ha a' itu deket ha a' itu belum terlalu dalam bunda masih mohin an' 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 ta mohin an' 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 ta gitu ya an' an' ta ya sabi' an' 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 ta sami' alim sami' alim sami' alim min ghilin wajizun ghafurun ha karki kitab khimnya azizun ghafurun azizun ghafurun ha min hadin jurufin harin terima kasih dokter berjah baiklah untuk hari ini ini hanya mencoba-coba ya kita belajar lagi dari nol metode umi gitu ya salah satu metode belajar al-quran nanti juga kita evaluasi apakah gimana apa membosankan apa gimana tapi yang terpenting bismillah ya kita akan memperbaiki bacaan kita mungkin tadi nanti plus sama hafalan dus amanya ya yang dari surah-surah apa yang akan kita hafalkan sambil mempraktekan metode uminya dan ureita juid ini kalau baru satu halaman memang belum terasa tapi kalau nanti sudah berhalaman-halaman di ureita juidnya kita mesti menyambungkan ke teorinya mudah-mudahan pasti pasti kompleksitasnya di kata bakunya itu iya itu ya kalau udah udah berbeda karena harus sama ya iya iya mudah-mudahan ini mudah itu bukunya ada enggak bukunya ada enggak bukunya ada cuman ini kan susah untuk mendukung metode umi itu tidak sembarangan ini juga maksudnya harus yang udah dapat dapat taskih tapi itu dari mana referensinya dari mana saya kan belajar metode umi dari guru saya enggak itu oh iya dari guru dari guru tapi untuk membeli bukunya ini enggak bisa sembarangan untuk metode umi enggak apa-apalah kita catat-catat saja yang penting karena harus harus teot dulu kayaknya ya iya kayak itu teotnya juga agak panjang umi banyak yang enggak lolos juga kalau kalau di emi itu anak-anak diajarkan metode umi itu iya itu karena gurunya udah lisensi bun udah taskih mungkin dia udah berhak oh iya harus itu dulu harus teot dulu dan lolos mudah-mudah nanti kita kalau kita udah agak-agak lancar kita semuanya ikut taskih sehingga dapat lisensi semuanya kita mau belajar yang internal saja dulu ini ya amin ya baiklah untuk hari ini dicukupkan sekian terima kasih atas kebersamaannya tetap semangat untuk mempelajari Quran ya khairukum menta'al lama Quran wa'anlamahu baik-baik kalian adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkannya kita pelajari dari Quran berbagai itunya ya macamnya dari tafsirnya dari tahsin tajwidnya dengan berbagai metode mungkin nanti dari bundan nunung metode apa dari umuyuyun tapi kita satu-satu dulu kita akan hatamkan metode umuyuyun sekaligus nanti cara bacanya cara menghafalnya mungkin hanya itu saja saya mohon ampun sama Allah yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya sendiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada ibu dokter yang telah memberi